Pemirsa petugas kepolisian Satresrim Polresta Bandung Meringkus seorang warga Garut yang diketahui merupakan tersangka perampokan 2 Minimarket di kawasan Paseh dan Ciparai Yang terjadi pada awal tahun lalu Polisi terpaksa menembak salah satu kaki tersangka Lantaran mencoba melawan saat akan diamankan Saat ini petugas masih memburu satu orang tersangka lainnya yang masih buron Akibat terlilit utang dari pinjaman online Dua orang pemuda warga kecamatan Sukaresmi Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat Berinisial AD dan FL Nekad melakukan aksi perampokan kedua minimarket Yang berada di Kabupaten Bandung Tepatnya di Kecamatan Paseh dan Ciparai pada awal tahun lalu Aksi kedua tersangka kerekam kamera pengintai atau CCTV minimarket Yang ada di Kecamatan Paseh Kedua tersangka yang mengenakan sweater hoodie dan menggunakan helm Tampak masuk dan menodongkan senjata tajam Jenis golok dan samurai Pada karyawan minimarket Untuk meminta menunjukkan lokasi berangkas untuk mengambil sejumlah uang Dan dimasukkan ke dalam tas yang sudah dipersiapkan Usai mengambil uang senilai 27 juta dari minimarket yang berada di Kecamatan Paseh Keduanya melanjutkan aksinya ke minimarket yang sama di Kecamatan Ciparai Lagi-lagi aksi kedua tersangkat rekam CCTV Dan berhasil mengambil uang senilai 7 juta rupiah Lagi beres-beres gitu, udah mau tutup tokonya Terus langsung masuk aja gitu Itu si pelakunya langsung masuk Ini lagi beres-beres, lagi mau tutup Terus langsung aja rodong gitu ke teman sama ke saya Berapa orang teh? Dua orang Bawa senjata? Iya, bawa senjata Yang mana? Yang ini? Pakai golok ya? Terus gimana teh? Minta uang atau gimana? Iya, langsung diseret ke belakang Langsung di dalam mana kunci berangkasnya Langsung diseret aja ke belakang Langsung suruh bawa ambil gitu uangnya Menurut pengakuan tersangka AD Dirinya bersama satu teman lainnya berinisial FL Nekad melakukan perampokan Lantaran terlilit utang pinjaman daring atau online Selain menggunakan uang senilai 34 juta rupiah Hasil rampokan untuk melunasi utang-utangnya Kedua tersangka pun menggunakan uang tersebut Untuk membeli dua unit sepeda motor Mereka masuk menggunakan helm, menggunakan hoodie Sehingga tidak mudah di identifikasi Kemudian dengan mengancam menggunakan golok Seperti yang ada di sini itu Mereka memaksa pegawai-pegawai minimarket tersebut Untuk menunjukkan berangkas Kemudian mengambil uangnya Sehingga jumlah total yang berhasil diambil Sebanyak 34 juta Yang berhasil diambil kurang lebih 34 juta Kemudian dibagi dua oleh pelaku ini Kapolresa Bandung Kombespo Hendra Kurniawan mengatakan Pihaknya menangkap tersangka berinisial AD di kediamannya Yang berada di Kejamatan Sukaresmi Kabupaten Garut Tersangka AD ditembak di salah satu kakinya Lantaran mencoba melawan petugas saat akan diamankan Ancaman pidananya 12 tahun penjara Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya Tersangka AD kini harus mendekam Di balik jeruji besi Mapolresa Bandung Karena melanggar pasal 365 KUH pidana tentang pencurian disertai dengan pemberatan Dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara Saat ini petugas masih memburu satu tersangka lainnya Yang masih buron dengan berbekal keterangan Dari tersangka AD yang sudah ditangkap Rezitya Prasaja, Bandung TV